Bansos itu adalah Yang diduga Terjadi secara TSM Sidang sangketa Pilpres Masih terus berlanjut dan hari ini Sobat Sewot Agenda pemeriksaan saksi Saksi-saksi yang Diajukan oleh pemohon Dari tim hukum Paslon 01 Dan sore nantinya Nanti sore itu akan Diajukan oleh pemohon Dari tim hukum Paslon 03 Nah kendati demikian Sobat Sewot Tim pembela Prabowo Gibran Terus melakukan upaya hukum Agar gugatan sang lawan Di Pilpres yang berlangsung Tanggal 14 Februari Kemarin Dapat ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Mereka punya beban moral Karena kos politik yang diterimanya Sangat fantastis tentunya Nah karena bagaimanapun Mayoritas masyarakat Indonesia Indonesia sudah pada tahu ya Bahwa pengacara ternama Seperti Hotman Paris Otto Hasibuan Bang Yusri Lihza Mahendra Dan tim hukum lainnya Ini merupakan Diritan pengacara Kelas mahal Bukan Upah jasa mereka Bukan bulanan Tapi bisa harian Bahkan hitungan jam Sobat Sewot Tetapi itulah Adalah rejeki mereka Dan sangat luar biasa Tentunya Ketika Seorang Capres Ini sudah melibatkan Pakar hukum Atau lawyers Yang kelas-kelas kakap Seperti Hotman Paris Ya dan lain sebagainya Di kubu Pasangan Prabowo Gibran Nah Sobat Sewot yang dirahmati Allah Santer kabar Bahwa sebelum Kampanye Pilpres 2024 Dana Bansos Itu digelontorkan Sebesar 496 triliun Atau ada yang bilang 497 triliun Dibagikan ke Rakyat miskin Gitu ya Yang menurut Data Ada 25 juta jiwa Jadi Sobat Sewot 496 triliun Dibagi 25 juta jiwa Ini Sama dengan 19 juta Per orang Lebih 19 juta 480 ribu Rupiah Per orang Pertanyaannya sekarang adalah Ada gak Yang pernah denger Bahwa di sekitar kita Tetangga Atau orang miskin Di sekitar kita Atau kita sendiri Gitu kan Yang dapat Sampai 19 juta Per orang Ini satu pertanyaan Paling yang kita lihat Ya Kisaran 300 ribu Gitu kan Ditambah beras 5 kilogram Atau sampai 10 kilogram Gitu Nah Terus sisanya kemana Ini pertanyaan Sobat Sewot Pak Joko bisa bantu jawab Enggak Pak Joko di negara Negeri Konoha Gitu Jadi ini sangat Fantastis sekali Kenapa kemudian Hari ini Ini juga ada Dalam bahasan Ada dalam bahasan Ketika Saksi didatangkan Oleh tim Paslon 01 Dan nanti sore Akan didatangkan juga Saksi Ketenangan Ahli Dari Timnas 03 Sobat Sewot Bayangin 25 juta jiwa Ini yang mestinya Mendapatkan 19 juta 480 ribu Per orang Ya Dari Bansos Anggaran Bansos 496 triliun Yang digelontorkan Sebelum Capres Sebelum Bilpres Ini Ditanyain oleh Masyarakat Sisanya kemana Ya Karena gak ada Yang dapat 19 juta 480 ribu Di kampung-kampung Per orang Gak ada Makanya Sobat Sewot Bener barangkali Apa yang Kemarin disampaikan oleh Teman-teman politisi Bahwa Ini adalah Upaya Jokowi Agar bisa memenangkan Pilpres 2024 Ya Bahwa Kalau kalah Ya tau sendiri dong Jawabannya Kemarin kan sempat viral gitu Bahwa Kekalahan Jokowi Itu gak boleh terjadi Karena Ada kemungkinan Rezim ini Akan banyak Yang masuk penjara Gara-gara Dugaan-dugaan Tindak penjana korupsi Yang sangat luar biasa Penyalahgunaan Uwenang Dan uang Yang luar biasa Nah Sobat Sewot Rupanya Ada hal yang sangat penting Dari sidang hari ini Ternyata Ini Kesimpulan pada Tanggal 1 April kemarin Bahwa Kubu 02 Itu dilarang hadir Karena posisinya Tidak jelas Ini Beredar kabar Begitu ya Sidang sengketa Adalah Antara pihak 01 Dan pihak KPU Dan bawaslu Mengapa mereka hadir Pakar politik Dan ahli ilmu hukum Berasumsi bahwa Kehadiran mereka DMK Hanya memprovokasi Jalannya persidangan Saja Seperti itu Tetapi Wallahu'alam bisawab Sobat Sewot Ini bulan Ramadan Semoga kita terhindar Dari kebencian Dan dendam Dalam hati kita Informasi berikutnya Adalah tim KPU Kenapa 01 Dan 03 Tak pernah ajukan Keberatan pencalonan Gibran Kata KPU Kemudian Doktor Ari Yusuf Tim dari 01 Tim hukum 01 Menjawab Salah fatal Kami sudah ajukan Keberatan Ke KPU Ada buktinya kok Gitu kan Dan kami Sertakan ke Mahkamah Konstitusi Dan banyak sekali Keberatan anggota Masyarakat Tetapi tidak Ditanggapi oleh Komisi Pemilihan Umum Nah Sobat Sewot Yang Dirahmati Allah Tim hukum Amin Membantah Bahwa selama ini Mengapa tidak Memprotes Pencalonan Gibran Setelah kalah Baru dipermasalahkan Kata KPU Tapi tim Amin Sekali lagi Jauh hari Sudah meminta Bawaslu Membatalkan Pencalonan Gibran Karena catat hukum Dan etik Gitu Ada 70 Laporan Tim Nas Amin Kepada Bawaslu Tapi tidak digubris Sobat Sewot Apa-apaan Negara ini Gitu kan Sobat Sewot Yang Dirahmati Allah Apalagi Ini ada informasi juga Lagi viral Korupsi timah Di Indonesia Ini menyita Perhatian publik Melebihi Sidang Gugatan Ganjar Dan Anies Di MK Gitu Oke Inilah kita Top 5 Top 5 Top 5 Kasus korupsi Di Indonesia Yang pertama Tata Niaga Timah Yakni Merugikan negara 271 triliun Ini Tata Niaga Timah Ini paling top Top 5 Ini top 5 Yang nomor 2 BLBI Yang nomor 2 Itu BLBI 138 triliun Kemudian yang ketiga Ada penyerobotan Lahan negara Untuk lahan sawit Merugikan negara 104 triliun Yang keempat Pengolahan Kondensat Ilegal Kilang minyak Tuban Ini merugikan negara 35 triliun Kemudian ada Dana pensiun 22 triliun Rupiah Dana pensiun Masih juga Dikorup gitu kan Ini kan lucu Negara kita Negara kita sebenarnya Kaya raya Sobat Sewot Nah Dana pensiun aja Kalau situ dapat 1 triliun aja Ini kan 22 triliun Wah bisa kaya 7 turunan Kalian tuh Nah Sobat Sewot Yang dirahmati Allah Dan disayangi Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Kemudian kita cek Informasi berikutnya Ada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto Yang mengingatkan Bahwa Seseorang pemimpin Ya seorang pemimpin negara Harus mempunyai Kedewasaan Hasto menuturkan Sobat Sewot Bahwa untuk menjadi Seorang sopir Truck saja Ada batas usianya Apalagi Memimpin negara Dengan masalah Yang sangat kompleks Ya Supir truck Aja Gak boleh Usia 15 tahun Ada Batas minimum Usia Itu supir truck Yang ngurusin Empat ban Satu setir Muatan barang Misalnya Apalagi kemudian Untuk ngurus Sebuah negara Yang sangat besar Seperti Indonesia Negara yang sangat Luar biasa Ya Sangat kompleks Persoalan bangsa kita Eh dititipin Sama Anak muda Yang usianya Masih belum Masih rawan Masih rawan Bisa diintervensi Oleh ketua-ketua Partai Misalnya Ya kan Bisa disetir Begitu saja Oleh yang senior-senior Makanya Sobat Sewot Itu kata Hasto Ya Karena kedewasaan Dalam mengemban Jabatan-jabatan Tertentu Ya Itu untuk Sopertruck aja Bisa berbahaya Apalagi Kaitannya dengan Mengelola Suatu negara Sebesar Negara kesatuan Republik Indonesia Dengan problematika Yang sangat kompleks Tentunya Itu kata Hasto Ya Di saat Terjadi diskusi Bertajuk Sing waras Sing menang Gitu Pada hari Sabtu kemarin Tanggal 30 ya Kemudian Sobat Sewot Menurut Hasto Gibran Raka Buming Raka Ini belum cukup Punya pengalaman Untuk menjadi Pemimpin Di tingkat Nasional Yang akan Menghadapi Berbagai Beragam problem Mulai dari Ekonomi Sosial Geopolitik Hingga Soal Kemiskinan Nah Sobat Sewot Setidaknya Ada 9 nama Ini Kita Beralih topik Bahwa Setidaknya Ada 9 nama Yang disebut Oleh Bambang Wijayanto Saat sidang perdana Kemarin Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PHPU Di gedung Mahkamah Konstitusi Ini akan Menjadi saksi 9 nama Ini diagendakan Ada pun nama-nama Yang disebutkan Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartanto Dia mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Tersebut Diduga telah Melakukan Politisasi Bansos Kepada Warga Mandalika Nah nanti Ini bisa Dihadirkan oleh MK Ini penting Buat Mahkamah Konstitusi Agar Benar-benar Indonesia ini Kembali Kerel Yang diinginkan Oleh Fandil Fatus Nah Kemudian Sobat Sewot Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan Yang disebut-sebut Memberikan Dukungan Pada Paslon Prabowo Subianto Di berbagai Media Dan Platform Media Sosial Itu kata Bambang Wijayanto Jadi perlu Juga Diperiksa Luhut Binsar Panjaitan Sebagai Saksi Kemudian Ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Yang mendampingi Calon Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka Saat kampanye Di Papua Pada hari Jumat 26 Januari 2024 Lalu Dan juga Mendirikan Gerakan Relawan Untuk mendukung Masangan Calon Nomor Urut 2 Lalu Tambah Lagi Ada Menteri WN Kata Bambang Wijayanto Irik Tohir Yang Diketahui Telah Pernah Melakukan Cuti Maupun Mundur Dari Jebatannya Selaku Menteri Padahal Dirinya Telah Terbukti Melakukan Serangkaian Kampanye Jadi Irik Tohir Tidak Melakukan Cuti Jadi Itu Dipermasalahkan Oleh Tim Hukum Paslon I Kemudian Ada Menteri Agama Yakul Holil Kumas Yang Saat Itu Menyatakan Mampu Dan Siap Memberikan Tambahan Suara Sebanyak 4% Untuk Pasangan Prabowo Gibran Ini kadang-kadang Menteri Agama Kita Yakut Holil Kumas Ini kadang-kadang Suka Bikin Satu Kehebohan Selain itu Selain itu Yakut Holil Kumas Juga Memberikan Pengarahan Terhadap Penyuluh Agama Di Seluruh Indonesia Jadi Diarahkan Agar Kesono Ini nanti Akan Dibuktikan Di Sidang Berikutnya Nanti Kita Nunggu Sidang Nanti Sore Sidang MK Dari Paslon 03 Nah Ada juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman Dia Diduga Mengarahkan Bimbingan Teknis Ke berbagai Daerah Untuk Menggalang Dukungan Menteri Untuk Menggalang Dukungan Ada juga Menteri Komunikasi Dan Informasi Sekaligus Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi Ya Itu juga Dia Menggalang Dukungan Yang ditujukan Untuk Kubu 02 Bersama Menteri Perindustrian Agus Agus Gumiwang Agus Gumiwang Kartasasmita Nah Lebih lanjut Sobat Sewot Ada Wakil Menteri Agraria Julian Tony Dimana pada media sosial Pribadinya Mempolitisasi program Pemerintah Dengan melakukan Pembagian Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL Dan Wakaf Kepada Masyarakat Agar memberi Dukungan Kepada Paslon 02 Nah itu Ini nanti Akan dibuktikan Oleh Bambang Wijayanto Bersama mereka Semuanya Kalau bisa Dihadirkan Disidang Oleh Mahkamah Konstitusi Hakim MK Ya Ketua Hakim MK Juga perlu Untuk Mendatangkan Mereka Sebagai Agar Clear Agar Clear Agar Ini tidak Hanya Menjadi Dugaan Dan Dugaan Terus Sobat Sewot Bambang Wijayanto Mengatakan Masih banyak Pejabat-pejabat Lainnya Yang tidak Cuti Maupun Mundur Dari jabatannya Tetapi Justru Terlibat Pada Kampanye Dari Kubu 02 Sobat Sewot Yang dirahmati Allah Capres Prabowo Kemarin Itu Mengunjungi China Atas Undangan Dari Presiden China Si Jinping Selama Tiga Hari Mulai Hari Minggu Tanggal 31 Tanggal 31 Ya Hingga Nanti Hari Selasa Tanggal 2 April Nah Dilansir Dari Neki Asia Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian Mengatakan Kedua Negara Mewakili Negara-negara Berkembang Dan Secara Tradisional Memiliki Hubungan Persahabatan Yang Kuat Nah Melalui Kunjungannya Kami Berharap Rapat Dapat Memperdalam Kerjasama Strategis Secara Menyeluruh Dan Menciptakan Model Pembangunan Bersama Begitu Kata Linjian Dikutip Pada Hari Sabtu Kemarin Nah Sobat Sewat Yang Dirahmati Allah Dan Disanyi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Politikus Partai Golkar Divla Wiani Menilai Divla Wiani Ini Menilai Bahwa Gugatan Pasangan Adis Mohaimin Dan Ganjar Mahfud Tentang Keberadaan Gibran Raka Buming Raka Sebagai Dia juga Menilai Bahwa Gugatan Yang Diajukan Terhadap KPU Di Mahkamah Konstitusi Begitu Dielukan Dan Bahkan Mengiring Opini Kata Divla Divla Menyebutkan Sobat Sewat Bahwa Pilpres 2024 Sangat Mungkin Akan Diulang Kembali Tanpa Kehadiran Pasangan Prabowo Dan Gibran Sebagai Peserta Pilpres Dia Menjelaskan Bahwa Di Undang Undang Pemilu Jelas Tertulis Bahwa Mahkamah Konstitusi Hanyalah Memeriksa Tentang Perselisihan Suara Saja Baik Itu Pada Pilek Pilpres Maupun Pilkada Kalau Hanya Memeriksa Tentang Perselisihan Suara Saja Maka 2019 Akan Terulang Di 2024 Tinggal Robah Di PPK Ya Tinggal Robah Udah Berubah Nanti Yang Didatangkan Saksi Amin Ataupun Tim Kuasa Hukum Paslon Amin Dan Paslon 03 Ganjar Mahfud Itu kan Fotokopian Nanti Giliran Yang Diatangkan Oleh Paslon 02 Misalnya Itu Aslinya Nah Aslinya Di otak Atik Misalnya Udah Di PPK Tingkat Kecamatan Yang Paling Rawan Perubahan Perubahan Angka Ya Kan Nah Sobat Sewot Mari Kita Doakan Semoga Indonesia Baik-baik Saja Nah Kemudian Dia Juga Menjelaskan Sobat Sewot Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Atau Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Undang-Undang Pemilu Jika Ada Pihak Yang Berkeberatan Terkait Dengan Proses Pencalonan Satu Calon Maka Harus Dilaporkan Ke Bawaslu Ya Udah Lapor Bawaslu Tapi Sepertinya Sangat Tau Sendirilah Bawaslu Kemarin Udah Begini Begitu Seber Sewot Divla Juga Menjelaskan Proses Keberatan Ini Yang Tidak Dilakukan Oleh Paslon 01 Dan 03 Sama Sekali Tidak Tidak Karena Ketahuan Kala Sebelum Merang Belajar Dari Pengalaman Di 2019 Pengalaman Bapak Prabowo Subianto Ketika Itu Mengajukan Gugatan Terhadap Pasal Tersebut Sehingga Bagaimanapun Jokowi Emang Cerdas Jokowi Emang Luar Biasa Cara Dia Kelakuan Kayak Merakyat Faktanya Di belakang Jokowi Ada Orang Yang Sudah Mengagendakan Ini Dan Itulah Kemudian Sombor Sewot Difla Juga Menilai Bahwa Paslon 01 Dan 03 Lupa Atau Terlanjut Terpesona Dengan Adanya Gibran Sebagai Peserta Pilpres Kata Difla Begitu Gak Apalah Sekarang Ini Banyak Orang Yang Menggunakan Kesempatan Untuk Lebih Viral Karena Soal Anis Soal Prabowo Soal Ganjar Ini Sedang Naik Daun Maka Banyak Orang Yang Ingin Naik Daun Juga Kayak Difla Barangkali Juga Ingin Komentar Komentarnya Itu Pengen Naikin Grid Dia Gitu Gak 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 Jadi Difla Juga Menyebutkan Ada pun Alasan Paslon 01 Dan 03 Seharusnya Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi Sobat Sewot Siapapun Boleh Masyarakat Kita Boleh Memkritisi Memberi Masukan Dan Sebagainya Tetapi Sekali Lagi Bahwa Yang Akan Diutamakan Oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Di persidangan Gugatan Pilpres 2024 Ini Adalah Yang Ada Di Dalam Persidangan Tentunya Kalau Masukan Masukan Dari Luar Barangkali Tidak Akan Terlalu Berpengaruh Karena Bagaimanapun Tidak Disidangkan Kalau Pendapat Difla Begini Omon Omon Sayang Misalnya Omon Omon Penilaian Tapi Barangkali Masyarakat Harus Tetap Diarahkan Agar Indonesia Menjadi Lebih Baik Dari Sebelum Sebelum Nah Sobat Sewat Yang dirahmati Allah Dan disayang Rasulullah S.A.W. Komisi Pemilihan Umum Dan Pasangan Prabowo Gibran Ini Membantah Melakukan Kecurangan Proses Penyelenggaran Pemilu Telah Terlaksana Dengan Langsung Umum Bebas Rahasia Juridil Begitu Kata KPU Nah Kemudian KPU Berdalih Bahwa Bukan Kewenangan MK Sementara Pihak terkait Yang diwakili Oleh Oto Hasibuan Menyebut Pemilu Kali Ini Merupakan Pemilu Paling Damai Kata Si Oto Hasibuan Ya Betul Pada Saat Pencoblosan Di TPS Setelah Itu Di PPK Wah Kalau Seandainya Masyarakat Boleh Mengikuti Ya Kayak Di TPS Boleh Menggrebek Kecamatan Kecamatan Maka Sudah Gak Tahulah Apa yang Akan Terjadi Karena Banyak Perubahan Misalnya Di TPS Dapat Seribu Di TPS Satu Dapat Seribu Dapat Di Kecamatan Itu Sidangnya Luar Biasa Ya Barangkali Mas Oto Hasibuan Hanya Juga Ikut Di TPS Tetapi Tidak Menyaksikan Langsung Bagaimana Jalannya Rekapitulasi Suara Di Tingkat Kecamatan Nah Sobat Siwat Yang Dirahmati Allah Yang Disayangi Rasulullah S.A.W. Jadi Kalau Permohonan Dalam Permohonannya Menyampaikan Narasi-narasi Yang bersifat Asumsi Dan tuduhan-tuduhan Kecurangan Maka Tim Kuasa Hukum Prabowo Gibran Ini Katanya Tidak Akan Terpancing Dan Pengaruh Dengan Narasi Dan Diksi Kecurangan Yang Dituduhkan Ini Juga Diksi Sebenarnya Sobat Sewot Jangan Salah Kepra Apa yang Disampaikan Oto Hasibuan Tentang Bagaimana Dia Tidak Akan Terpancing Tidak Akan Terpengaruh Ini Juga Diksi Narasi Narasi Dan Diksi Jadi Jangan Tertipu Oleh Hari Ini Framing Dan Juga Asumsi Yang Dibangun Tetapi Sobat Sewot Yang Dirahmati Allah Yang Disayangi Rasulullah Sallallahu Ketentuan Undang-Undang Khususnya Pasal 475 Undang-Undang Pemilu Sehingga Dapat Dikatakan Permohonan Tersebut Adalah Salah Kamar Kata Si Oto Hasibuan Tapi Ya Tau lah Kalau Orang Dukung Prabowo Pastinya Hari ini Yang Akan Mendiskreditkan Atau Apa namanya Ya Bikin Galau Paslo 01 Dan 03 Sebaiknya Sebaliknya Yang Dukung Paslo 01 Ini Juga Bagaimana Cara Menepis Ya Dan Menangkal Jurus-jurus Dari Oto Hasibuan Di Kubu Paslo 02 Nah Sewat-sewat Yang dirahmati Allah Dan disayangi Rasulullah Rasulullah Wali Salam Oto Justru Menyatakan Bahwa Pemohon Yang melakukan Kecurangan Berkenaan Dengan Pasal 6A Ayat 3 Undang-Undang 1945 Dengan Adanya Upaya-upaya Yang tidak Berlandaskan Hukum Dari Pemohon Untuk Menegasikan Jumlah Suara sah Sebanyak 96 Juta 214 691 Dari Rakyat Indonesia Dengan Memohon Mendiskwalifikasi Pihak Terkait Menurut Oto Upaya Penegasan Atau Penegasian Oleh Pemohon Dimaksud Merupakan Suatu Bentuk Pengingkaran Terhadap Demokrasi Katanya Begitu Nah Apapun Yang Silang Pendapat Yang terjadi Di Mahkamah Konstitusi Hari ini Itu adalah Bagian Dari Demokrasi Yang Sedang Berjalan Dan Akan Segera Kalau Kemudian Putusan Ketua Mahkamah Konstitusi Dinilai Tidak Adil Oleh Masyarakat Indonesia Nah Sobat Sewot Yang Dirahmati Allah Dan Disayangi Rasulullah Sallallahu Sallam Kita Nanti Akan Menyajikan Secara Live Streaming Apa Namanya Insya Allah Keterangan Keterangan Saksi Yang Akan Dihadirkan Oleh Paslo 03 Ganjar Pranowo Dan Mahfud MD Semoga Allah Memberikan Kesehatan Kepada Kita Semuanya Salam Perubahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh